Hari ini mau ke Taman Komunikasi Karnisius, karena ada acara Festival Mojo 2023, temanya Ruang Riang. Nah, aku jadi salah satu pengisi sesi ya, diundang, diajak ngobrol sama Mas Putut, podcast live ya, gak tau nanti ngobrolin apa, tapi katanya sih seputar mindfulness, kesadaran di sini kini, terus ya nanti ngobrolin tentang kebahagiaan, ngobrolin tentang menyikapi kesepian dan sebagainya. Gitu ya, kita langsung ke sana atau mau langsung aja ya, kamu ikut dong? Ikut dong, ikut ya, oh iya, oke, lewat kemana ini, sini ya, oh kanan, bukan sini, misalnya kita lihat. Ada kemana ya, di, ke mobil, ke mobil, turun, turun atau di sini, atau di depan. Makan di Flamboyan, nostalgia ya, ini tahun 2002 ya, sekitar 2002 sampai 2005 ke atas lah, karena kos itu gak jauh dari sini. Awas nabrak rujak ya. Awas nabrak rujak ya. Pengaman saya ya, ini sebatas pengaman saya ya, teman-teman ya, belum tentu benar sih, tapi sebatas yang saya tahu, isu mental health sebenarnya udah ada dari dulu. Kondisi mental manusia, itu spektrum. Jadi ada rentang, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu di spektrum, ya bisa digambarkan mungkin di sebelah kanan. Kalau ini spektrum yang kiri dan kanan gitu ya. Sebelum seseorang mengalami ODGJ, sebenarnya orang mengalami ODMK, orang dengan masalah kejiwa. Dan barangkali cukup banyak kita di sini, termasuk saya, berada di ODMK ini. Orang dengan masalah kejiwa. Kalau samping Anda, kira-kira gitu loh. Kira-kira, kira-kira. Yang situ, samping situ mas. Saya tidak bisa. Samping kanan dan kiri lah, iya. Pertanyaan renungannya kan itu. Karena orang dengan masalah kejiwaan, seperti kita termasuk saya, barangkali salah satunya dihantui masa lalu. Karena ada trauma masa lalu, karena ada pengalaman menyakitkan di masa lalu yang terus kita bawa sebagai luka batin di masa sekarang. Pertanyaan mas, ututan tadi, tandanya apa atau sebenarnya gimana sih ketika orang ini dianggap sebagai orang punya masalah kejiwaan? Salah satunya, kalau merujuk dari referensi, sebenarnya kalau kita sudah tidak bisa berfungsi secara baik menjalani kegiatan sehari-hari, itu sudah bisa dikatakan dia punya masalah kesehatan minta. Misalnya jadi males-malesan, jadi pagi hari lebih terasa kasur ini posesif banget, tidak ada gairah untuk hidup. Atau mungkin berrelasi dengan orang-orang sekitar, menjadi dikit-dikit, single digit langsung kitanya bacok, single digit langsung rusuh, mudah marah. Buka sosial media, dikit-dikit kita kayak, oh aku harus melawannya dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi ada agresifitas. Mereka merasa sedang disinggir gitu ya? Iya. Baper, baper, berlebihan insecure, sehingga terus jadi sebab ketakutan dan takut untuk melangkah. Hal semacam itu bisa dikatakan adalah masalah kesehatan mental juga. Jadi hampir semua saya kira ya, orang dalam masalah kesehatan mental. Spektrum ya, spektrum, spektrum masalah kesehatan mental. Tidak, memang belum sampai mungkin pada orang yang gangguan ya, tapi gejala yang ada. Sadari rasakan angin yang berhembus. Sadari saja, untuk tidak bereaksi, sadari kita disini justru berlatih, bersikap ramah. Ini, dan katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih.